selamat menikmati selamat menikmati penerus bangsa yang pertama dan yang utama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu mengerakkan nikmatan salawat serta salam semoga terjurah kepada takah revolusionir dunia yang merupakan jukis abdi bismillah beliau adalah sang kekasih Allah berpangkat Rasulullah Muhammad Ibn Abdillah mahasral muslimin rahimakumullah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul peran genasi muda untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia rekan-rekan penerus bangsa udara kemerdekaan yang kita hidup selama 78 ini adalah berkah yang tiada terkira kepada kita seperti yang tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 Allah telah memilihkan momen bersejarah yaitu programasi Republik Indonesia pada hari dan bulan yang paling istimewa yaitu diprogramirkan pada hari 4 bercepatan dengan bulan seki ramadhan yang pada saat itu Presiden kita Soekarno Hatta sedang melaksanakan kuasa teman-teman sekalian yang saya banggakan generasi muda menjadi puan-puan persatuan dalam simbol tanah air kebangsaan dan bahasa persatuan hal ini mereka tuangkan dalam sebuah hikram sumpah pemuda oleh sebab itu mari kita berupaya untuk mengisi keberdekaan Republik Indonesia dengan kekacauan pertama kita harus menjadi generasi yang cerdas dengan semangat belajar dan jahil selamat kedua menjaga persatuan dan kesatuan hindari perpecahan karena kita satu nusaha satu bangsa dan satu bahasa ketiga selalu menghati peraturan dimana pun kita berada kempat berkerja dan terus berprestasi kibarkan sang merah putih di seluruh penjuru dunia sehingga menjadi negara yang bangga pun tayyibah pun warah pun gafur sahabat muda Indonesia demikian yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat amin amin ya rabbal alam ihdina sirat al-mustafim summa salam alaikum wa rahmatullahi wa barbaatuh selamat menikmati